Oke guys, yang pertama silahkan kalian buka aplikasi Playstore di HP kalian ya Di Playstore sini silahkan kalian telusuri aplikasi yang namanya Zero Tire One Ketik aja Zero Tier One Nah, silahkan kalian install aplikasi ini ya Setelah di install, langsung kalian buka aplikasi Google Chrome di HP kalian juga tentunya Di Google Chrome sini kalian silahkan telusuri aja ketik Zero Tier di menu penelusuran seperti ini ya Ketik Enter Ntar bakal ada tuh paling atas ZeroTier.com dan Zero Tier Kalian pilih menu yang paling atas sini ya teman-teman ya Setelah dipilih, nanti kalian bakal masuk ke website dari ZeroTier.com nih Scroll ke bawah Nah, ntar ada menu yang namanya Build Your Network Langsung kalian pilih aja Build Your Network itu Untuk membuat jaringan atau network kalian sendiri teman-teman Oke, setelah kalian pencet Build Your Network Di sini kalian disuruh login dulu sebelum kalian mulai membuat network atau jaringan kalian sendiri Jadi silahkan kalian login dulu pakai akun Google kalian ya Setelah berhasil login, ntar kalian bakal diarahin ke halaman ini teman-teman Ada yang namanya tulisannya Create a Network Yang artinya membuat jaringan Silahkan kalian pencet aja Create a Network itu sekali Sampai ada loading di kanan ya Kalau sudah dipencet dan ada loading di kanan Silahkan scroll ke bawah Tada! Ini dia network atau jaringan yang sudah kalian buat tadi teman-teman Untuk network atau jaringan ini berbeda-beda ya Setiap orang random guys Namanya di aku ini dapat Crazy Wars niak Gak tau di kalian apa Sesuaikan aja ya Jika sudah ketemu Langsung kalian pencet aja network yang sudah kalian buat itu Pencet Nah, kita sudah masuk ke network yang tadi kita bikin guys Kalau aku kan ini Crazy Wars niak nih Aku sudah masuk ke network atau jaringan Crazy Wars niak Di sini kita saatnya men-setting-setting network atau jaringan kita Supaya bisa mabar Oke, di sini kalian bisa ubah namanya nih ya Ini kan aku Crazy Wars niak nih Aku pengen ubah namanya bisa teman-teman Tapi sebelum kalian ubah namanya Di sini kalian silahkan ada yang namanya Network ID Network ID ini kalian salin dulu ya Salin aja teman-teman salin Jika sudah disalin Nah, kalian boleh nih ganti namanya nih name Misal di sini aku dari Crazy Wars niak Ganti namanya menjadi contoh server misalnya ya Nah, terus deskripsinya di bawah Description boleh kalian ganti juga isi Kalau aku isi jadi misal PPSSPP Multiplayer Jika sudah Deskripsi sudah Nama sudah ID network sudah disalin Kalian scroll ke bawah Nanti ada yang namanya Access Control Di Access Control ini Ini kan masih private ya Kalian ubah dari private ke publik teman-teman seperti ini Jika sudah semua Langsung kalian buka aplikasi Zero Tier 1 Yang udah kalian install balusan dari Playstore Di aplikasi Zero Tier 1 sini Lihat di kanan atas Ada tulisannya ADD Network Add Network Pencet aja add network itu ya Di add network sini Silahkan kalian tambahkan jaringan Atau network yang sudah kalian bikin Barusan tuh Dengan menempelkan Network ID di sini Yang sudah kalian salin Sebelumnya Yang aku suruh sebelumnya itu Sebelum kalian merename network ini Salin dulu network ID nya Sudah disalin bukan? Kalau sudah Maka tempelkan di sini teman-teman Ini tuh network Yang kalian sudah bikin Jadi Network atau jaringan Yang sudah kalian bikin sebelumnya Bakal dimasukin ke aplikasi Zero Tier 1 ini teman-teman Jika sudah ditempel Network ID nya di sini Langsung kalian lihat Di paling bawah Ada yang tulisannya ADD Network Pencet aja Add network itu teman-teman Tadah Kita sudah menambahkan Jaringan atau network Yang sudah kita bikin barusan Kedalam aplikasi Zero Tier 1 ini Lihat Akan tetapi Di sini nama networknya Masih belum diketahui nih Masih unknown Sedangkan di sini Aku kan sudah merename Kasih nama network aku Jadi contoh server Harusnya nama networknya Bukan unknown Tapi contoh server Gimana caranya Biar berubah jadi contoh server Kalian silahkan aktifin dulu Network ini Yang kalian buat itu Dengan menekan tombol ini teman-teman Nah kalau sudah diaktifkan Itu bakal otomatis berubah Dari unknown Menjadi nama yang sudah kalian buat Kalau aku kan contoh server Nama networknya otomatis Bakal berubah jadi contoh server Sesuai yang kalian kasih Namanya apa Seperti itu Jika network yang sudah kalian bikin ini Maksimal Namanya sudah muncul Sudah aktif juga Seperti aku gini Silahkan kalian lihat Di pojok kanan atas Ada tulisannya settings Silahkan kalian pencet Dan masuk ke settings itu teman-teman Di settings ini Bagian use seluler datanya Jangan di checklist ya Intinya gini Untuk kalian yang pakai wifi Jangan checklist bagian ini Tapi untuk kalian semua Yang pakai data seluler Silahkan checklist bagian ini Masalahnya teman-teman Disini aku belum tes Belum coba Apakah bisa Mabar jarak jauh Sama teman kalian Menggunakan zero tier one ini Menggunakan data seluler Aku belum coba Mungkin aku bakal coba Nanti bikin kontennya ya Pengatesan Main mabar jarak jauh Pakai zero tier one Menggunakan data seluler Stay tune aja Jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan Kalau aku sudah bahas Pakai data seluler itu teman-teman ya Intinya pakai wifi disini Jangan di checklist Bagian bawahnya pun Jangan di checklist Kemudian kembali Selanjutnya disini kalian Tinggal tekan nama network Yang sudah kalian bikin itu tuh Tekan untuk melihat Lebih detail teman-teman Pencet aja Nah disini Lihat di paling bawah Ada IP address Dari network kalian tuh IP address ini Bakal kita masukin Kemulator PPSSPP guys Tapi inget ya Tiap network Tiap jaringan IP addressnya berbeda-beda Jadi IP address kalian Sama IP address aku Pasti berbeda Bagian ini inget Sesuaikan sama kalian ya IP address yang aku dapat adalah 172.28.216.61 garis miring 16 Itu sesuaikan sama kalian ya Yang harus kalian perhatikan Adalah bagian garis miring nih Garis miring 16 Kalau di aku Garis miring 16 ini Kalian jangan masukin Ke emulator PPSSPP Jadi yang dimasukin Ke emulator PPSSPP Cukup 172.28.216.61 Sampai situ Garis miring 16 nya Bagian garis miringnya Jangan dimasukin ya Teman-teman ya Jika sudah Kalian kembali aja Langsung masuk ke emulator PPSSPP nya Dan inget Network kalian ini Harus aktif ya Jangan sampai mati Siap guys PPSSPP ini Settingan inti ya Silahkan ke settings Networking Untuk enable networking Luannya kalian checklist ya Luan channelnya Pilih auto aja Seperti ini Enable bulletin pro adhoc server Kalian silahkan checklist Change pro adhoc server IP address Silahkan kalian masukin IP address yang tadi Yang baru aja Yang ada garis miring itu Tapi jangan masukin garis miringnya Teman-teman Tak ribet Harus nulis Gampang kok Kalau kalian gak pengen nulis Tinggal pencet aja Change pro adhoc server IP address ini Pilih toggle list Scroll ke paling bawah Lihat Nanti bakal ada IP network Yang ada di Zero tier kalian tadi Tinggal pencet aja IP network itu Langsung oke deh Gampang kan Eh tapi teman-teman Coba kalian cek lagi Apakah benar ini IP address network Yang ada di Zero tier Atau bukan Samain angkanya Sama yang di Zero tier ya Kalau misalnya sama Pencet aja teman-teman Takutnya beda Soalnya kalau kalian pakai wifi Disini pun IP address wifi Kalian bakal muncul Seperti aku gini nih Yang aku sensor pakai warna abu Ini IP address wifi aku Dan di bawahnya Ini punya Zero tier one aku Kayak gitu Kalian cek dulu Samain pokoknya ya Jangan sampai salah masukin Ingat Intinya masukin IP network Yang ada di Zero tier one Bukan IP network Dari wifi kalian Oke Sudah Jangan lupa kalian pencet ya Ini IP address network kalian Yang ada di Zero tier one tadi Pencet ini dan OK Setelah di OK Scroll ke bawah Network chatnya Kalian aktifin aja Supaya kalian bisa chat Sama teman kalian Dari kejauhan Gimana ngobrolnya Kalau kalian gak aktifin Bro bro Bantuin saya bro Gimana bro Susah kan Kalau chat gampang Teman-teman Scroll ke bawah Port offsetnya Pilih 10 ribu aja ya Jika sudah Langsung ke sistem Di sistem sini Untuk bagian Face memory Unstable nya Jangan di checklist Scroll ke bawah lagi PSP model Ceng nickname diganti ya PSP model ganti jadi 2000 atau 3000 Ceng nickname ganti Bebas mau kasih nama apa Terserah Yang penting diganti Sampai sini Player 1 plus Membuat jaringannya Sudah selesai Sekarang untuk Player 2 Nah untuk Player 2 Disini simple banget Kalau tadi kan Player 1 harus bikin server dulu lah ya Segala macem Kalau P2 enggak Cukup minta Network ID Yang ada di si Player 1 Tadi teman-teman Player 2 silahkan Lihat di kanan atas Ada Ad Network Silahkan pilih Ad Network itu Silahkan tempelkan ID Network Yang ada di si Player 1 Tadi teman-teman Disini kalian harus tulis manual Player 2 ya Kalau enggak mau tulis manual Kalian bisa kok Menyalinnya Mengkopinya Dengan cara Si Player 1 Kirim Network ID-nya Lewat WA mungkin Player 2 kemudian Salin disitu Kemudian tempelkan Kesini teman-teman Seperti itu ya Seperti cara aku ini Aku ini salin dari WA ya Maksudnya aku tempelin disini teman-teman Jika sudah tertempel disini ID Network yang sama Kayak Player 1 Pencet Ad Network aja Jadi Player 2 Dan Player 1 Sudah memiliki Network Atau jaringan yang sama Yaitu contoh server Namanya sesuai dengan Nama kalian ya Akan tetapi Disini seperti biasa Teman-teman ya Lihat Nama Networknya masih unknown Tidak diketahui Caranya gimana Supaya jadi nama Network Yang sudah kita bikin Kalian tinggal aktifin aja Network ini pertama-tama Tinggal pencet tombol ini ya Aktifin Jika diaktifkan Masih unknown Masih tetap tidak diketahui Ya ampun Ini dia tipsnya teman-teman Kalian keluar dari Aplikasi Zero Tier 1 Hapus pop up window Aplikasi Zero Tier 1 Masuk lagi ke Aplikasi Zero Tier 1 Langsung kalian Nyalain lagi Network kalian itu Teman-teman Nah nanti Nama Networknya Bakal berubah Insya Allah Seperti ini Setelah kalian berhasil Merubah nama Network kalian Silahkan kalian lihat Di pojok kanan atas Ada Settings Masuk ke Settings lagi ya Di Settings ini Seperti biasa Use Lular Datanya Jangan di checklist Untuk yang pakai Wi-Fi Biar kena aja Unchecklist seperti ini Bagian bawahnya pun Jangan di checklist teman-teman Kembali Saatnya kalian masuk Ke Emulator PPSSPP Sekarang Dan ingat Network ini harus aktif ya Jangan sampai mati Siap-siap guys Kita bakal setting Emulator PPSSPP IP-nya untuk player 2 nih Settings Networking Sebentar Tunggu dulu ya Untuk player 2 Settingan ini Sama semua Kayak yang ada Di player 1 tadi Jadi kalian silahkan Lihat lagi tuh Settingan yang ada Di player 1 tadi Langsung kalian Operasikan di player 2 ya Yang beda di player 2 itu Cuma ini teman-teman Di bagian Enable Build-in Pro Adhoc Servers ini Kalau player 1 kan di checklist Kalau player 2 Nggak usah di checklist Teman-teman Change Pro Adhoc Server IP Address Bagian ini Silahkan kalian Samakan juga IP Addressnya Yang ada di supplier 1 tadi Silahkan tulis ulang Di sini Harus manual Kecuali kalau kalian Tahu cara mengkopinya IP Address yang ada Di supplier 1 Ke supplier 2 Teman-teman Gampang kok Sama Kalian tinggal copy IP Addressnya Lewat WA Mungkin Nanti player 2 Tinggal salin Dari WA Paste Atau tempelkan Kesini Teman-teman Supaya mudah Tidak ribet Sudah Tulis manual aja Cuma sedikit Ini kok Gampang Bisa lah Contek aja Sudah dari player 1 Tulis manual kalian Di sini Jika sudah Oke saja Sudah siap Ingat guys Ingat IP Addressnya Harus sama Sama si player 1 Jangan sampai beda Player 2 Beda sedikit pun Itu bisa berakibat fatal Kalian gagal Multiplayernya loh Hati-hati Harus sama Periksa lagi Cek lagi Untuk settingan Selebihnya Bisa kalian cek aja Dari player 1 Sebelumnya Karena Settingan player 1 Dan player 2 Sama Menggunakan settingan Yang sama Seperti tadi Jika sudah sama Seperti ini Settingannya Sama player 1 Player 2 Sekarang kita tes Ke game nya Guys Let's go Mari kita coba Aku bakal coba Masuk di GH1 Network Network ini Tializet sih Temen-temen ya Btw disini Aku sebagai player 1 Sebagai player 1 Ini lancar Alhamdulillah Enggak ada masalah Bisa masuk ke GH Nah sekarang Tinggal player 2 Bentar guys Kita tungguin Apakah bisa Wiss Alhamdulillah Bisa ya temen-temen ya Mana nih Tunggu dulu Tunggu Jangan-jangan jadi ghost Oh ada Alhamdulillah Bisa guys Jadi itulah ya Temen-temen Sudah berhasil Ini terbukti Bisa kalian coba aja Cara mabar Jarak jauh Sama temen kalian Menggunakan aplikasi Zero Tier 1 Ini bisa banget Silahkan kalian Coba simak Baik-baik videonya Dari awal Sampai selesai Insya Allah Berhasil Seperti aku gini Dan inget Ingat guys Setiap kalian Pengen mabar Jarak jauh Sama temen kalian Menggunakan Zero Tier 1 Ini Kalian tidak harus Membuat network lagi Karena kan kalian Udah bikin tuh Network kalian sendiri Jadi kalian cukup Buka aplikasi Zero Tier 1 Kemudian Nyalain network Kalian itu Temen-temen Langsung setting-setting Seperti aku tadi Ya Durasi-durasi sebelumnya Nanti kalian bisa mabar Temen-temen Seperti itu Gak repot kan ya Ya cuman di awal Doang lah Repotnya Harus buat network dulu Dikarenakan kalian Sudah bikin network Jadi kalian gak usah Bikin network baru lagi Ya jadi itulah ya Cara mabar Pakai Zero Tier 1 Aplikasi Sudah berhasil Jadi Segitu aja videonya Kali ini Thanks banget Untuk kalian semua Yang sudah nonton video Kali ini Sampai selesai Kita ketemu lagi Nanti di video berikutnya Everybody Bye bye